Dengan menguasai gedung menara pemancar di kawasan Lanut El Tari, sekelompok teroris berupaya mengambil alis seluruh pangkalan udara. Tak tinggal diam, Satuan Antiteror Paskas Batalion 466 Kupang diterjunkan ke lokasi. Penyergapan dimulai dengan meledakan bom asap sebagai perlindungan pergerakan pasukan. Dengan taktis dan efektif, personel Paskas beraksi melumpuhkan para teroris. Sempat terjadi kontak tembak yang mengakibatkan satu personel Paskas terluka. Korban segera dievakuasi ke helikopter untuk mendapatkan perawatan. Kurang dari 30 menit, seluruh teroris berhasil dilumpuhkan dan Lanut El Tari kembali diambil alih. Simulasi penumpasan aksi terorismo yang diperagakan anggota antiteror pasukan khas TNI Angkatan Udara Yon 466 Kupang bertujuan melatih kesiapan dan kematapan prajurit dalam menanggulangi dan mengantisipasi aksi jaringan terorisme di wilayah perbatasan itu. Juveni Tano melaporkan untuk NET.